Wah, emang iya, Churchill pernah ingin menginfansi Sumatera? Kepulauan Nusantara dengan letak yang strategis dan kekayaan yang luar biasa, acapkali menjadi rebutan banyak kekuatan sejak lama, termasuk ketika Perang Pasifik dilancarkan Jepang. Pertempuran-pertempuran dasyat macam pertempuran Selat Makassar, pertempuran Laut Jawa, atau rangkaian pertempuran dalam manuver lompat katak, General Douglas MacArthur Pasukan Amerika Serikat berlangsung di negeri yang kini bernama Indonesia. Oleh karena alasan itulah yang mendorong PM Inggris Winston Churchill merencanakan Operasi Culverine. Operasi Culverine adalah keinginan Churchill untuk melakukan operasi pendaratan amfibi di utara Pulau Sumatera pada Mei atau Juni pada tahun 1944. Desekan itu tak lepas dari keinginannya agar komando sekutu mau lebih memperhatikan kawasan Asia Tenggara dalam membuka front baru. Dalam rancangan konsepnya, operasi akan menyasar ke enam titik di wilayah Aceh sampai Sumatera Utara. Titik pertama yaitu Pantai Bire Uen, Dokse Mawwe, Meulaboh, Pulau Simewuleu, dan terakhir adalah Kota Medan. Manuver sabotase oleh pasukan kecil ke Pulau Ueh juga masuk dalam rancangan itu. Untuk menjalankannya, Churchill mengandalkan pasukan British India di bawah Panglima Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Lewis, Mountbatten. Pada 9 Februari 1944, Surat Perintah Rahasia bernomor 65028, garis miring SD3 terkait operasi Calverine dikirim ke markas Mountbatten di New Delhi dengan terusan kepada COS atau Chief of General Staff atau Kepala Staff Umum Sekutu, hingga ke Komandan Grup Angkatan Darat Kesebelas di Asia Tenggara, Mayor General Ian Stanley Oud Playfair. Surat Perintah Rahasia itu berisi instruksi untuk pelatihan dan perorganisasian pasukan di India. Mountbatten mendukung gagasan Churchill, bahkan dia sampai menyurati koleganya di Amerika Serikat yang memimpin Angkatan Darat Amerika di China, Burma, dan India, General Joseph Stilwell. Namun upaya Churchill dan Mountbatten sama-sama ditolak panglima gabungan Kepala Staff dan Stilwell. Ia tahu jika tetap dilakukan, maka mereka akan menghadapi Jepang. Serangan melalui Sumatera dan semenanjung Malaya hanya akan menciptakan blokade bagi China, mengingat komitmen Presiden Amerika Serikat Franklin The Roosevelt yang akan membangun kembali China pasca perang. Dari sisi strategis, Amerika Serikat menolak operasi Kalverin karena merasa sumber daya sekutu belum cukup kuat untuk memukul Jepang di Sumatera yang masih kuat karena mereka sedang nganggur tak seperti di front Pasifik Tengah. Bagi Amerika Serikat, sekutu masih harus merontokkan Nazi Jerman di Eropa terlebih dahulu sebelum mengalihkan fokus terhadap Jepang. Lagipula, di tahun itu masih sulit untuk bisa mendaratkan pasukan di pantai Sumatera karena medannya belum dikenal lebih dalam. Pertimbangan lain, Angkatan Laut Jepang di Singapura masih lumayan kuat. Tingkat kepraktisannya juga dipersempit dengan belum bisa direbutnya burma dari tangan Jepang. Alhasil, rancangan operasi ini mentah di tengah jalan. Operasi Kalverin tutup buku di pertengahan tahun 1945 sebelum sempat terlaksana. Sekutu justru menggelar pendaratan di Malaya lewat operasi Zipper dan operasi Dracula untuk merebut Ragon pada Mei 1945. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Terima kasih telah menonton!